Halo selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kesempatan kali ini saya memang mereview kit power amplifier SOCL 600W produk dari DMS199 oke ya langsung kita Unbox ini saja ini packingnya super aman ya kardus ditambah dengan bubble ada kardus lagi di dalam di aman selamat pagi assalamuali oke ini ya kitnya seperti ini dms199 super s super ocl2 kali 300 Watt ini tekerangannya dampak set tr final menggunakan 19 43 dan 5200 original sudah include speaker protector sudah ada power supply sudah ada kipasnya dua nah sangat praktis sekali dan mudah dalam pemasangannya ini petunjuk juga sudah ada di dalam pot-potnya ini trafo rekomendasi menggunakan 5 ampere sampai 10 ampere murni untuk AC outputnya AC outputnya menggunakan 42 volt rekomendasinya ya untuk keterangannya sudah jelas sekali ini nah ini dia ya sudah ada petunjuknya pemasangannya sangat mudah ini buat merakit pemula saya kira ya kita langsung bisa simpel sekali untuk merakit power ini oke langsung kita buka saja nah ini dia wah elko nya juga lumayan ya merek OMR for audio ini elko bagus ya kapasitas 63 volt jadi 42 VAC masih berani ini dia ini untuk per channelnya menggunakan 2 set atau 4 buah transistor seperti ini untuk dibelakangnya sudah ada kipas seperti ini ini nanti ini masangnya seperti ini di dalam pot simpel sekali ini buat perakit pemula sudah pasti gampang banget nah ini untuk pin pinnya disini ini untuk output spekernya nikronnya dua dan ini output L dan R nya ini adalah adalah relai spekker protektornya Hai dan ini adalah Hai eh dari trafo dari AC trafo Hai tegangan rekomendasinya disini tertulis 32 volt sampai 42 volt yang 12 volt ini untuk tegangan suplai kipas sama spiker protektor ini seperti ini ya sangat praktis sekali kita ukur untuk panjang pendinginnya untuk pentingnya panjangnya 30 cm sedangkan untuk tingginya berapa ini nah ini dia untuk tingginya 10 cm tingginya 10 cm ini berarti box2u atau 2u bisa masuk ya memakai box2u bisa masuk nah ini SOCL basicnya SOCL 504 harganya bervariasi antara 400-500 kalau ini saya beli harganya 450 tapi ya praktis kalau seperti ini tinggal pasang ke trafo jadi nggak terlalu banyak pengabelan yang menyebabkan noise nanti untuk video perakitan akan kita tayangkan juga di channel ini untuk inputnya disini ya dua ini LGR nah ini belum ada input belennya kita cek untuk transistor disini menggunakan apa untuk transistornya menggunakan TIP32C dan pasangannya oke seperti ini ya ini untuk PRDCO nya nanti kalau pegangannya tidak nol nanti ini bisa diputer untuk set DCO nya nah map2 nafis ya nafis ya nafis ya nafis ya nafis ya selamat menikmati selamat menikmati